keuntungan ketika kita ternak ayam hutan yang sesuai dengan kriteria para penghobi ayam hutan nah keuntungan disini dalam ternak ayam hutan dimana kita mengikuti perkembangan untuk para penghobi ayam hutan dimana para penghobi memiliki minat tertentu untuk mengkoleksi ayam hutan tertentu misalnya untuk pikat nah kita harus menyediakan ternak ayam hutan khusus untuk pikat nah apabila kita ingin menyasar pasar untuk ternak ayam hutan sebagai koleksi tentu kita harus mengikuti trennya apabila di tren saat ini banyak yang memiliki minat atau hobi mengkoleksi warna tentu kita harus adaptasi dengan kemauan pasar nah inilah keuntungan tren ayam hutan dimana kita selalu update informasi tentang perkembangan pasar atau perkembangan minat penghobi ayam hutan nah salah satu keuntungan yang sangat menguntungkan untuk tren ayam hutan ini kita bisa memperoleh nilai tambah atau memperoleh harga yang sangat-sangat fantastis ya untuk jenis ayam hutan tertentu yang diminati oleh para penghobi nah jadi disini tujuan kita untuk tren ayam hutan itu tidak semata-mata untuk berkembang biak menjadi banyak saja tetapi kita juga harus memiliki tujuan dalam tren ayam hutan tersebut nah tujuannya untuk uji coba itu silahkan bisa dicoba dengan ayam-ayam yang sesederhana mungkin mungkin bisa menggunakan ayam F2 atau F3 ya kalau untuk uji coba tetapi kalau untuk harga jual yang tinggi pasti kualitas itu nomor 1 dimana kualitas tersebut menentukan harga nah misal ayam hutan untuk pikat F1 yang kokoknya tangkap atau F2 ya yang kokoknya tangkap itu kan kita kualitasnya di koko nah di koko dan di kualitas si ayam tersebut apakah ayam tersebut sudah kualitas sudah jadi pikat atau masih bakalan pikat nah yang kedua adalah apabila kita menyasar untuk koleksi ayam-ayam koleksi itu tentu saja kita melihat perkembangan di forum forum grup facebook atau dimanapun itu atau di kopdar kita berbincang-bincang disini ramainya ayam hutan jenis apa nah mungkin itu menjadi pencerahan sekian dan terima kasih